Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Cobaan yang seringkali dialami para nabi ialah menanti buah hati Bukan setahun, dua tahun mereka menunggu, melainkan puluhan tahun Nabi Ibrahim bahkan menanti sampai usia beliau seratus tahun Hingga akhirnya dikaruniai nabi Ishak dari istrinya Sarah Kelak nabi Ishak pun mendapati cobaan yang sama seperti orang tuanya Puluhan tahun Sarah dan nabi Ibrahim menunggu dikaruniai seorang anak Nabi Ibrahim memang dikaruniai nabi Ismail dari istri keduanya, Hajar Namun itu didapatkan setelah penantian yang panjang Mengingat usia nabi Ismail dan nabi Ishak, hanyalah belasan tahun Kehamilan Hajar membuat Sarah berduka dan makin berharap kepada Allah agar memberinya seorang anak Baik Sarah maupun nabi Ibrahim tak pernah putus berdoa akan rahmat Allah Sarah mengetahui dirinya mandul, namun harapan kepada Allah tidak pernah putus karenanya Sarah pun bersabar dan menerima takdir seandainya ia tak memiliki anak selamanya Penantian panjang itu pun baru terjawab ketika usia nabi Ibrahim telah hampir satu abad Sarah pun sudah menjadi wanita tua, usianya sudah kepala sembilan Namun mudah bagi Allah menakdirkan wanita tua lagi mandul untuk hamil dan melahirkan Takdir membahagiakan itu pun dikabarkan langsung oleh para malaikat Suatu hari para malaikat datang dalam bentuk manusia Mereka bertamu ke rumah Ibrahim Sang Halilullah pun segera menyiapkan hidangan untuk menghormati tamu Dipanggangnya daging sapi yang gemuk lalu disuguhkan kepada para tamu Nabi Ibrahim baru tersadar bahwa para tamu itu merupakan jelmaan malaikat Ketika mereka tak menyentuh makanan yang dihidangkan Para malaikat pun lalu mengabarkan kabar bahagia tentang kelahiran Ishak Betapa bahagia dan bersyukurnya nabi Ibrahim Dari balik tirai Sarah pun mendengar kabar dari para utusan Ia sempat terheran-heran karena kondisinya yang sudah amat sangat tua Ia terheran sekaligus bahagia yang teramat sangat Senyum merekah dari wajahnya Sungguh mengerankan apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh Hujar Sarah Para malaikat lalu berkata Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya Dicurahkan atas kamu, wahai ahlul baik Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah Bulan-bulan setelahnya rumah Ibrahim dipenuhi keceriaan Sarah begitu bahagia mengandung janin di dalam rahimnya Setelah menanti 9 bulan Lahirlah bayi Ishak yang mengemaskan Sebagaimana kakaknya Ismail Ishak pun mendapat pendidikan langsung dari sang ayah Pendidikan sempurna dari sang kekasih Allah Ishak pun tumbuh besar menjadi sosok yang berakhlak mulia Cerdas, lagi berbakti kepada kedua orang tuanya Keluarga kecil Ibrahim hidup dengan penuh syukur dan bahagia Hingga usia Ishak menginjak 40 tahun Barulah ia menikah dan membangun keluarganya sendiri Nabi Ishak menikah dengan wanita bernama Rafkah binti Batu'il Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya Dialami pula oleh Nabi Ishak Istrinya Rafkah merupakan wanita mandul Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah Ia lahir berkat keajaiban darinya Maka bukan hal mustahil bagi Allah Untuk memberi kembali keajaiban tersebut Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat Setelah penantian panjang Keajaiban itu pun datang Rafkah hamil Dan ternyata Allah memberinya anak kembar Ia lah Is atau Esau dan Ya'ku Betapa bahagianya Nabi Ishak Ia dianugerahi dua orang putra di usianya yang telah senja Salah satu putra pula Kelak menjadi seorang rosul Ialah Nabi Ya'ku Yang kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf Bunyamin dan saudara-saudaranya Dari anak-anak Ya'ku bin Ishak inilah Jikal bakal ban Israel atau keluarga Israel Disebut Israel karena Nabi Ya'ku seringkali melakukan perjalanan di malam hari Kelak dari ban Israel ini pula Lahir sederet Nabi dan rosul Allah menyebut dan memuji ketiga Nabi Yakni Ibrahim, Ishak, dan Ya'ku dalam firmanya Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Ya'ku Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Dan ilmu-ilmu yang tinggi Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka Dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi Yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami Benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik Rasulullah juga pernah memuji Nabi Ishak Dan anak cucu keturunannya Meski secara nasa Rasulullah bukanlah keturunan Nabi Ishak Melainkan Nabi Ismail Rasulullah bersabda Yang mulia putra yang mulia Putra yang mulia dan putra yang mulia Adalah Yusuf putra Ya'ku Putra Ishak putra Ibrahim Hati Sriwayat Al-Buhari dan Muslim Betapa mulia keluarga Ibrahim Salawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya Beliau dianugerahi keturunan mulia yang lahir darinya para Nabi Namun ingatlah pula bahwa Nabi Ibrahim mendapatkannya tidak dengan cara mudah Melainkan setelah penantian puluhan tahun Doa yang tak pernah putus dan harapan kepada Allah Rob Maha Kuasa Tak banyak riwayat mengenai Nabi Ishak Namun ketika wafat pada tahun 1717 sebelum masehi Dalam usia 180 tahun Demikian keterangan Al-Maghluts Nabi Ishak dimakamkan di Gua Ma'filah Bersamaan dengan kedua orang tuanya serta istrinya Rafika Sementara itu Nabi Yaakub adalah putra dari Nabi Ishak Ia dilahirkan tahun 1837 sebelum masehi Dan wafat pada tahun 1690 sebelum masehi Ketika Nabi Ishak berdakwah kepada kaumnya di Hebron Nabi Yaakub mendapat tugas berdakwah di daerah Syam, Suriah sekarang Ia berdakwah kepada kaum atau bangsa kanan juga Namun ia wafat di kota Hebron ini Dan dimakamkan bersama dengan nenek moyangnya Yakni Nabi Ibrahim AS Bangsa kanan menyebut kota Hebron dengan nama Arba Yang dinisbatkan kepada rajanya yang berbangsa Arab kanan Suatu kabilah ina Namun kemudian kabilah ini dikenal dengan nama Gedron Atau Gabarion atau Hebron Kota Hebron masuk dalam wilayah pemerintahan Islam di zaman Khalifah Umar bin Khotob Yakni sekitar abad ke-7 masehi Atau sekitar 25 hijriah atau 638 masehi Pemerintah Islam berhasil memasuki kota Hebron tanpa perlawanan Selama masa itu kehidupan masyarakat berjalan damai dan tentram Bahkan pusat perdagangan berkembang pesat Khususnya dengan orang badui di tanah Naget Dan penduduk di sebelah timur dari laut mati Ahli geografi Yerusalem George A. Magdisi Menggambarkan keindahan kota itu pada tahun 985 masehi Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih Selamat menikmati